Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa PGPAU2NJ 2016B Dari kelompok 9 manajemen pembiayaan Saya Iklil Saya Ana Dan saya Safira Lalu setelah itu pengeluaran dan pendapatan itu Dilaporkan saja ya pencatatannya bagaimana Nah untuk lebih tahu lagi tentang pencatatan yang harus dilakukan Baik pendapatan dan pengeluaran tersebut Mari kita dengarkan perinjana dari teman kita Safira Laporan keuangan Yang pertama disini kita akan membahas mengenai pengertian Dari manajemen laporan itu sendiri Laporan sendiri itu dibagi menjadi dua Yang pertama itu operasional Dan yang kedua itu manajemen laporan keuangan Kalau yang operasional ini biasanya cenderung Dikrin dalam bentuk print out dan tidak selalu menggunakan Angka-angka di dalam laporannya tergantung kepada perusahaan itu sendiri Sementara kalau di manajemen laporan keuangan itu Dia terdapat standar dan peraturan-peraturan yang tertentu yang harus dicantumkan dalam Laporan keuangan tersebut dan biasanya cenderung berhubungan dengan aset perusahaan atau sekolah Kemudian komponen laporan keuangan itu ada menurut PSAK nomor 1 Revisi nomor 98 di paragraf yang ketujuh Yang pertama itu ada laporan laba rugi Terus ada neraca Ada laporan perubahan ekuitas Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas Lalu kita masukin ke bagian hal yang harus diperhatikan selama kita membuat laporan manajemen keuangan Yang pertama itu ada pembelian atau pengeluaran yang harus ada Pembelian atau pengeluaran itu harus ada kuitansi Kemudian pendapatan atau pengeluaran itu harus memiliki tanda terima Kemudian pembukuan alur transaksi itu harus tertip melalui buku kas Jadi kita gak boleh misalnya melakukan pembelian Tapi nanti lupa dicatat di dalam buku kas itu gak boleh Karena nanti harus dipertanggungjawabkan semuanya harus tercantum secara detail Kemudian untuk proses pembukaan ini sendiri Ada penyusunan daftar penganggaran Itu yang sudah di awal yang sudah dibahas di materi yang sebelumnya Kemudian ada pembukuan kas Dan yang ketiga ini yang paling penting yang sudah diperkai-kai dijelaskan Yaitu adalah dokumentasi bukti penerimaan dan pengeluaran Berikutnya kita akan lihat salah satu contoh laporan keuangan Sekarang kita memasuki kebagian manajemen pengawasan keuangan Yang dimana manajemen pengawasan keuangan sendiri itu terbagi menjadi dua Yang pertama itu ada manajemen pengawasan fungsional Yang kedua itu melekat Kalau fungsional ini biasanya berasal dari pihak resmi Seperti saya dinas pendidikan Kemudian kalau melekat itu berasal dari sekolahnya sendiri Lalu apa sih fungsi dari manajemen pengawasan itu sendiri Fungsinya adalah untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Karena itulah kenapa harus ada bukti Bukitansi dan persyakutan buku kas Apa sih kegiatan atau tugas yang dilakukan oleh si pengawas ini sendiri Dia itu yang pertama ada mempelajari semua rancangan anggaran Dan yang kedua itu mempelajari semua catatan buku kas Alur kasnya itu dicek Dan kemudian mempelajari pendokumentasi Bukti-buktinya Terima kasih sudah menyaksikan Untuk informasi yang lebih lanjut Klik description box di bawah ini Untuk kritik dan saran Tolong tulis di komen ya Tetap semangat Dan jangan lupa belajar